Sampai jumpa. Akhirnya, darah mengalir. Persilangan dan konspirasi menuju 30 September 1965. Perintah-perintah penyelidikan dan penindakan yang diberikan Presiden Soekarno kepada beberapa jenderal yang dianggap setia kepadanya. Seperti yang terlihat dalam rangkaian fakta, pada mulanya memang seperti berputar-putar saja tanpa hasil konkret. Pulang pergi, jenderal-jenderal seperti Brigadir Jenderal Safi Udin, Mayor Jenderal Morset, Lalu Brigadir Jenderal Sabur, Brigadir Jenderal Sonaryo, hingga Brigadir Jenderal Sudirko. Hanyalah melakukan serangkaian panjang akrobatik lapor-melapor yang intinya hanyalah konfirmasi Bahwa memang benar ada sejumlah jenderal yang tidak loyal yang merencanakan semacam tindakan makar terhadap Soekarno. Ketika Soekarno menanyakan kesediaan mereka untuk menghadapi para jenderal tidak loyal itu, Mereka selalu menyatakan kesediaannya. Begitu pula waktu Soekarno memberikan penugasan, Mereka selalu menyatakan kesiapan. Namun persiapannya sendiri tampak jalan di tempat. Brigadir Jenderal Sabur misalnya menyatakan, Persiapannya perlu waktu dan harus dilakukan dengan teliti. Brigadir Jenderal Sudirko, Yang dalam kedudukannya selaku komandan korps polisi militer, Kelihatannya diharapkan menjadi ujung tombak pelaksanaan, Yang juga belum jelas bagaimana, cara dan bentuknya. Sama sekali belum menunjukkan kesiapan. Apakah penindakan itu nantinya berupa penangkapan oleh polisi militer, Lalu diperhadapkan kepada Soekarno? Semuanya belum jelas. Akan tetapi dalam pada itu, Melalui Brigadir Jenderal Sabur, Dana dan fasilitas berupa kendaraan baru dan sebagainya, Telah mengalir kepada Brigadir Jenderal Sudirko. Hanya urusan uang dan fasilitas itu yang merupakan kegiatan yang jelas saat itu. Karir Brigadir Jenderal Sudirko selanjutnya cukup menarik. Oktober 1966, Setelah Soeharto mulai memegang sebagian kekuasaan negara, Selaku pemegang surat perintah 11 Maret 1966, Adalah Soeharto sendiri yang menarik Sudirko menjadi deputi komando intelijen negara KIN. Mei 1967, KIN ini dilepul menjadi BAKIN, Badan Koordinasi Intelijen Negara, Dan cukup menakjubkan, Bahwa Soeharto yang telah memegang kekuasaan negara sepenuhnya, Menggantikan Soekarno. Malah mengangkat Sudirko yang sudah berpangkat Mayor Jenderal, Menjadi Kepala BAKIN yang bermarkas di Jalan Silepati di Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Agaknya Soeharto memiliki kebutuhan khusus dari Sudirko yang di tahun 1965, Mendapat perintah menindak para Jenderal yang tidak loyal. Akan tetapi, 21 November 1968, Soeharto memerintahkan pencopotan Sudirko dari jabatannya di Badan Intelijen, Dan setelah itu Sudirko dimasukkan tahanan. Bersama Sudirko, Beberapa Jenderal lain yang di tahun 1965, Menjadi lingkaran dalam Soekarno, Juga dikenakan penahanan. Gajah tidak pernah lupa, Kata pepatah. Sebagai pengganti Sudirko, Soeharto mengangkat lingkaran dalamnya sendiri, Sejak periode Divisi Diponegoro di Jawa Tengah, Yoga Sugama yang kala itu sudah berbangkat, Letnan Jenderal. Ada kesan, Perintah menindak yang berulang-ulang disampaikan Soekarno di tahun 1965 itu, Memang tidak ditindaklanjuti, Atau bahkan mungkin memang tidak untuk betul-betul dilaksanakan. Jadinya, Perintah untuk bertindak kepada tiga bergeri Jenderal itu berfungsi, Seakan-akan sebagai bluffing, Yang diharapkan sampai ke telinga para Jenderal lain. Kalau suatu tindakan melalui trio sabur scenario Sudirko, Memang betul dimaksudkan untuk dilaksanakan, Perintah untuk itu semestinya disampaikan tidak dihadapan halayak, Yang cukup banyak untuk ukuran keamanan suatu perintah rahasia. Soekarno pasti tahu itu. Namun sementara itu, Perintah serupa yang disampaikan Soekarno kepada Letnan Kolonel Untung Samsuri, 4 Agustus 1965, Yang diketahui oleh sedikit orang saja, Justru menggelinding. Penyampaian Soekarno kepada Untung ini sedikit tenggelam oleh insiden, Pingsannya Bung Karno pagi itu. Bahkan fakta pingsannya Bung Karno ini, Di kemudian hari, Merimbulkan keraguan apakah betul Untung hari itu memang bertemu, Dan mendapat perintah dari Soekarno. Tetapi faktanya, Segera setelah kepada Untung oleh Soekarno, Ditanyakan kesediaan dan kesiapannya, Untuk bertindak menghadapi para Jenderal yang tidak loyal, Yang terkepunggal apa yang dinampakan Dewan Jenderal. Untung segera menghubungi Waluyo, Dan menceritakan permintaan Bung Karno kepadanya, Malunya orang ketiga dalam Biro Khusus PKI, Lalu meneruskan perkembangan ini kepada Sam, Orang pertama di Biro Khusus. Sam Kamaru Saman sendiri, Setidaknya sejak bulan Agustus itu juga, Telah punya poin-poin mengenai situasi yang dihadapi, Terkait dengan kepentingan partai, Dan sebagai hasil diskusinya, Dengan kalangan terbatas pimpinan partai. Khusus mengenai Lintenan Kolonal Untung, Baru bisa dibicarakan Sam, Dengan Aidit Sepulangnya Ketua Umum CCPKI itu dari Peking, Dan rapat terbatas membahas munculnya sayap militer itu, Serta perkembangan terbaru, Sepulangnya Aidit dari Peking itu, Mulai dilakukan pada 9 Agustus. Rapat pertama Biro Khusus PKI dengan Lintenan Kolonal Untung, Secara serius mulai dilakukan 6 September 1965 di Jakarta. Dari Biro Khusus hadir orang ke-1 dan ke-2, Sam dan Pono. Sedang para perwira militer yang hadir, Selain Lintenan Kolonal Untung, Ada Kolonel Abdul Latif, Mayor Infanteri Agus Sikit, Serta seorang perwira artileri, Kapten Wahyuti, Yang rumah kediamannya dijadikan tempat rapat malam itu, Serta seorang perwira angkatan udara, Mayor Syiono, Komandan Pasukan Pertahanan Pangkal Halim Perdana Kusumar. Mendapat urian dari Sam Kamaru Saman mengenai situasi terakhir negara, Serta adanya sejumlah jenderal yang tergabung dalam Dewan Jenderal, Yang akan mengambil alih kekuasaan dari tangan Presiden Soekarno. Para perwira menengah itu menyepakati suatu rendana gerakan penangkalan. Seluruhnya, Dengan berganti-ganti tempat, Termasuk di kediaman Sam di Salimba Tengah, Hingga tanggal 29 September, Berlangsung 10 pertemuan. Hampir sepenuhnya pertemuan-pertemuan itu berisi lancangan gerakan militer, Karena sejak awal mereka sepakat, Bahwa aspek politik dan ideologis ditangani oleh Sam dan Pono. Rangkaian pertemuan itu pun praktis tak memiliki persentuhan yang nyata dengan PKI, Terkecuali kehadiran Sam dan Pono dari Biro Khusus. Secara berurutan, Setelah pertemuan pertama, 6 September, Berlangsung pertemuan kedua, 9 September, 13 September, 15 September, Dan 17 September, Serta pertemuan ke-6, 19 September, Ketujuh, 22 September, Kedelapan, 24 September, Serta ke-9, 26 September, Dan ke-10, 29 September, 1965, Sampai pertemuan ke-4 di rumah Kolonel Latif, Belum terkonfirmasikan dengan jelas pasukan-pasukan mana yang bisa diikutsertakan dalam gerakan, Barulah pada pertemuan ke-5, Juga di rumah Kolonel Latif, Mulai tergambarkan dengan jelas komposisi pasukan yang bisa diharapkan, Yang seluruhnya, Menurut perhitungan Letnan Kolonel Untung, Hampir setara dengan satu devisi, Disebutkan kekuatan yang akan dikerahkan terdiri dari Batalion 530 dari Divisi Brawijaya, Batalion 454 dari Divisi Diponekoro, Satu Batalion dari Brigadir 1 Kodam Jaya, Yang dijanjikan oleh Kolonel Latif, Satu kompi dari Satuan Cakra Birawa di bawah Letnan Kolonel Untung sendiri, Serta seribu orang sukarelawan yang telah dilatih dari Mayor Suyono di daerah Lubang Guaya, Penetapan D-Day dipengaruhi oleh laporan Mayor Suyono, Bahwa seribu sukarelawan yang dilatihnya masih memerlukan waktu, Setidaknya 10 hari lagi, Agar mencapai tingkat combat ready, Faktor lain, Karena Letnan Kolonel Untung merasa masih ada kekurangan, Dan untuk itu, Ia mengharapkan adanya satu kesatuan kavaleri dengan 30 tank, Atau panser, Letnan Kolonel Untung mengharapkan bantuan itu datang dari Divisi Siliwangi, Setelah ia mendengar laporan SAM, Tentang keberhasilan memperoleh dukungan dari Brigadir General Rokman, Kepala Staf Kodam Siliwangi, Tanpa menyebutkan nama pada pertemuan ke-6 di rumahnya, SAM menyebutkan adanya dukungan seorang Jenderal terhadap gerakan ini, Dan pada pertemuan ke-7, 22 September, Ditetapkan pembagian tugas perpasukan yang diberi nama Pasopati, Vimasakti, Dan Gadot Kaca, Penjemputan para Jenderal Target, Diserahkan kepada Pasopati, Penetapan rencana pembentukan kelan revolusi, Dilakukan dalam pertemuan ke-8, 24 September di rumah SAM, Pertemuan yang terjadi, 7 hari sebelum 1 Oktober 1965 itu, Termasuk pertemuan penting, Karena disitu perencanaan makar mencapai puncaknya, Dengan kehadiran lengkap 10 pendukung gerakan, Dan tercapainya kesepakatan pembentukan Dewan Revolusi, Semula nama yang dipilih adalah Dewan Militer, Tetapi menurut SAM, Aedit berkeberatan dan mengusulkan penggunaan nama Dewan Revolusi, Agar cakupannya lebih luas, Tidak terdiri dari kalangan militer saja, Semula, Dalam Dewan Militer, Selain nama perwira-perwira pelaksana gerakan, Disebutkan nama dua panglima angkatan, Yang ini laksama nama dia udara Umar Dhani, Dan laksama nama dia laut R.E. Marta Denata, Itulah pertama kali nama Aedit dikaitkan dengan gerakan, Meskipun hanya melalui ucapan SAM, Tapi sejauh hingga saat ini, Aedit tak pernah hadir dalam pertemuan, Dalam pertemuan ke-9, 26 September, Ditetapkan, Dukup Penas, Pemintaan Nasional dekat Halim Perdana Kesuma, Sebagai Senko Sentral Pemandu, Pada pertemuan ini ada desakan agar D-Day, Dari H ditetapkan pada 29 September, Namun, Lekan Toleng Unggung memintanya ditulia menjadi 30 September, Karena ia masih berharap mendapatkan kutungan kavaleri, Dari kutungan kavaleri dengan tank, Dan panser, Dari Divisi Siniwangi, Dan ia telah mengajukan permintaan bantuan untuk hidup pada seseorang, Yang sepanjang data yang ada belum pernah terungkap namanya, Menurut seorang Jenderal Pornadirawan yang pernah bertugas di bidang intelijen, Orang yang dimaksud tak lain adalah, Mayor Jenderal Soeharto, Yang kemudian memintanya dari BKJ Jenderal Rokman dari Siniwangi, Yang oleh saham dikatakan, Pernah menyanggupi memberi bantuan kasutan. Jenderal 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 Jend